Bagaimana apabila terjadi peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh? Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas Dan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Welcome to Dr. Ferry TV Hiperkolestrolemia adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan kadar kolesterol di dalam darah Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terjadinya pembentukan plak pada pembuluh darah Dengan terbentuknya plak akan menimbulkan resiko terjadinya penyakit atau pencetus terjadinya penyakit jantung dan stroke Meningkatnya kadar kolesterol dalam darah pada umumnya tidak memberikan gejala Hal yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan laboratorium Ada tiga jenis kolesterol yang mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah pernah mendengarnya Yaitu yang pertama LDL atau Low Density Lipoprotein atau yang lebih sering dikenal dengan kolesterol jahat Dikatakan sebagai kolesterol jahat karena memang jenis kolesterol ini dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah Atau penyebabkan terbentuknya plak Lalu yang kedua adalah HDL High Density Lipoprotein atau dengan yang lebih sering kenal dengan nama kolesterol baik Jenis kolesterol ini dianggap sebagai kolesterol yang baik Karena HDL mempunyai fungsi untuk mengambil kelebihan kolesterol dari sel-sel dan jaringan tubuh Untuk dibawa kembali ke organ hati atau liver lalu dipecah dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh Lalu yang berikutnya adalah triglyceride teman-teman Jenis kolesterol ini merupakan jenis kolesterol yang umum yang terdapat di dalam tubuh Triglyceride berperan sebagai cadangan energi yang biasanya diperoleh dari makanan Di dalam tubuh triglyceride akan dirubah menjadi lemak Jenis kolesterol LDL dan triglyceride harus dalam keadaan normal Ingat teman-teman harus dalam keadaan normal Tidak boleh terjadi peningkatan di dalam tubuh Karena kalau terjadi peningkatan dari kedua jenis kolesterol tersebut Yaitu LDL dan triglyceride Dapat meningkatkan resiko pencetus dari penyakit jantung dan stroke Bagaimana apabila terjadi peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh Hal pertama yang harus segera dilakukan adalah Menurunkan kadar kolesterol tersebut Selain menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter Ada suatu bahan rempah yang dapat digunakan Untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah Yaitu kunyit Saya yakin teman-teman pasti sudah mengenal apa itu kunyit Apa benar kunyit bisa digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol darah Ada beberapa studi yang akan saya informasikan kepada teman-teman semua Mengenai efektivitas kunyit dalam menurunkan kadar kolesterol darah Mohon diperhatikan teman-teman Studi yang pertama Studi yang berjudul efektivitas ekstrak kunyit Sebagai terapi non-farmakologi dislipidemia dan anti-arterosklerosis Studi tersebut menyimpulkan bahwa ekstrak kunyit yang mengandung jat aktif Yaitu kurkumin yang mempunyai peranan penting dalam menurunkan oksidasi LDL Atau low density lipoprotein Pemberian ekstrak kunyit dapat dijadikan sebagai terapi alternatif Dalam menurunkan kadar kolesterol darah Itu studi yang pertama Studi yang berikutnya Sebuah studi berjudul Pengaruh pemberian ekstrak kunyit terhadap gambaran histopatologi aorta Tarticus wistar Hyperlipidemia Studi tersebut menyimpulkan bahwa Pemberian ekstrak kunyit dapat menurunkan kadar kolesterol darah Dan secara mikroskopis Sel busa berkurang pada tunika intima Dan media pembuluh darah aorta Saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat air kunyit Sediakan 4 rimpang kunyit Lalu dibersihkan Setelah dibersihkan Kunyit diparut Lalu rebus dengan 2 gelas air Sampai mendidih Sampai mendidih Lalu disaring Tunggu sampai hangat Boleh teman-teman tambahkan Madu secukupnya Atau boleh tambahkan juga Lada secukupnya Diminum 2 kali sehari 1 gelas Sebelum makan Lakukan secara teratur teman-teman Maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik Untuk mendapatkan hasil yang optimal Teman-teman disarankan untuk tetap menjaga pola makan Dan melakukan olahraga secara rutin dan teratur Demikian informasi mengenai studi efektivitas kunyit terhadap kolesterol Atau efek kunyit dalam menurunkan kolesterol teman-teman Teman-teman kita perlu berbangga Karena bangsa Indonesia kaya akan bahan rempah yang sangat bermanfaat Apabila kita manfaatkan secara maksimal atau secara optimal Jadi teman-teman bisa memanfaatkan rempah atau bahan-bahan herbal yang ada Untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita Contohnya ini kunyit teman-teman Setelah melalui hasil penelitian Kunyit mempunyai efek yang baik dalam menurunkan kolesterol darah Demikian informasi pada kesempatan kali ini teman-teman Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi ini Dan informasi ini menjadi masukan yang baik buat teman-teman sebuah Jika teman-teman menyukai video ini Jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya Lalu bantu saya kembangkan channel ini Agar channel ini bisa cepat berkembang Channel ini bisa tetap terus dan terus memberikan informasi kesehatan dan kedokteran kepada teman-teman semua Dan teman-teman juga bisa tetap terus memantau channel ini Dan menonton video ini Agar ilmu-ilmu atau pengetahuan yang saya sampaikan Dapat menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman Caranya cukup mudah teman-teman Teman-teman hanya menekan tombol subscribe Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV Sharing, request, bertanya Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik Atau solusi yang terbaik buat teman-teman semua Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi yang baik Melalui channel ini Setelah ditonton, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya Sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini Dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini Terima kasih teman-teman Tetap setia ya Tonton terus Dr. Ferry TV Karena melalui channel ini Teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat Dan lebih cedas Tetap semangat Salam Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!